Pemirsa Samudera News TV, Badan Kesbang dan politik Kota Metro mengadakan sosialisasi dan orientasi perempuan dalam politik tahun 2023, dengan tema, melalui sosialisasi dan orientasi perempuan dalam politik kita tingkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik, kebijakan publik, dan pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Aula Balromgren sekuntum tanggal 26 Juli 2023, dengan menghadirkan tiga narasumber, Ketua KPU Metro Nuris Septa Pratama MPD, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Hadri Abu Nawar SH, MH dan Kepala Kesbang Pol Metro DRA, Rosita MM. Ketua KPU Kota Metro Nuris mengatakan, dalam aturan undang-undang bahwa partai politik baru dapat mengikuti pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan ini juga tidak hanya di partai, lembaga legislatif, juga lembaga penyelenggara pemilu sama. Maka pihak perempuan akan punya peluang dan kesempatan sama dalam kursi parlemen, di tingkat kabupaten Kota Metro ini. Apalagi Kota Metro hanya butuh sekitar 2.000 suara sah, untuk bisa duduk di kursi legislatif hal ini murni, bukan karena ada embel-embel politik uang per kepala. Hal sama juga diungkapkan salah satu narasumber dosen Universitas Muhammadiyah, Hadri Abu Nawar, bahwa mari perempuan peserta sosialisasi jangan mau dibohongi oleh para calon, juga kita harus bisa memilih dengan cerdas. Untuk yang mencalonkan diri ke politik, perempuan bisa menggunakan cara-cara yang bersih, pendekatan secara kekeluargaan dan siap untuk memperjuangkan suara rakyat. Sementara narasumber yang juga Kepala Kesbangpol Metro Rosita menyampaikan, bahwa perempuan sangat punya peluang, apalagi sudah ada aturan persamaan kesetaraan gender dalam mendukung pembangunan. Kita perempuan dan kaum laki-laki akan punya hak-hak sama pada hakikat. Dirinya berharap dengan kegiatan ini, kaum perempuan akan lebih bersemangat dan mampu menunjukkan karyanya untuk berkontribusi ke masyarakat, bangsa dan negara. Tim Samudera News TV Metro melaporkan. Kepala Kesempatan itu sudah banyak, dari mulai Jember, Dikerapa, dari mulai, di dinas, tadi sudah ada dinas yang mengusir perempuan dan anak. Mereka peran-perempuan yang komentar dengan perempuan dan anak itu besar. Tidak ada perempuan-perempuan ini yang bisa memanfaatkan peluang itu. Urusan anak itu kan berjauh, urusan kerja juga berjauh, cuma isinya namun jauh, tidak akan susah pekerjaan itu, kalau kita kerjakan secara serius. Kalau kita temukan sesuatu, ya sudah, akhirnya kita lari di dalam murus anak dan suami. Memang harus disiasati semuanya.